Terungkap Penyebab Arsitek Kejayaan Liverpool Mengundurkan Diri Alasan mengapa Arsitek Kejayaan Liverpool mundur akhirnya terungkap. Setelah 5 tahun 9 bulan menjadi Direktur Olahraga Liverpool, Michael Edwards akhirnya memutuskan mundur dari jabatannya. Dalam sebuah surat terbuka kepada para pendukung ketika dia mengumumkan kepergiannya, Edwards berbicara tentang kesenangannya selama bekerja di Liverpool. Menjadi bagian dari klub ini selama periode ini merupakan sebuah hak istimewa, kata Michael Edwards di NukilboleSport.com dari Liverpool. Akan tetapi, semua hal baik harus berakhir dan dalam kasus saya, saya baru saja menyelesaikan jendela musim panas terakhir saya sebagai Direktur Olahraga Liverpool, Tutur Edwards menambahkan. Selidik punya selidik, alasan Edwards mundur dari jabatannya adalah karena waktunya sudah tepat dan dia ingin beristirahat. Hai semua, selamat datang di channel Liverpool News, channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami, karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Roberto Firmino tinggalkan Liverpool demi karirnya Roberto Firmino didukung meninggalkan Liverpool musim panas ini. Ada beberapa klub top yang meliriknya dan bisa menawarkan kesempatan bermain lebih. Situasi Firmino sebenarnya tidak terlalu mendesak dan relatif aman. Dia masih memiliki sisa kontrak satu tahun di Anfield dan kabarnya sedang mendiskusikan kontrak baru dengan pihak klub. Masalahnya bertahan di Anfield mungkin bukan keputusan yang tepat bagi Firmino. Dia harus menghadapi persaingan internal yang cukup ketat untuk posisi penyerang. Baru-baru ini, nama Firmino disebut masuk radar Juventus. Jika benar demikian, striker Brazil itu diminta mengambil kesempatan pindah. Situasi Firmino juga diamati oleh analis Premier League, Frank McAvenie. Menurutnya, musim depan persaingan internal untuk posisi striker Liverpool bakal jauh lebih ketat. Dia yakin Firmino sudah menyadari situasi tersebut. Mereka sudah mendatangkan Darlene Munez dan masih ada Luis Dias dan Mohamed Salah. Jadi ada trio penyerang yang bisa jadi pemain inti, ujar McAvenie di Football Insider. Belum lagi masih ada pemain-pemain muda berbakat dan mereka pun masih punya jota. Firmino memang cedera dan cukup lama tidak bermain, tapi tidak perlu meragukan kemampuannya. Menurut McAvenie, sudah sewajarnya Firmino melihat situasi ini untuk meninggalkan Liverpool. Jelas, kemungkinan besar Firmino akan meninggalkan Inggris supaya tidak perlu jadi rival the Reds. Firmino bisa pergi dan mendapatkan kontrak bagus di Jerman atau di Liga lain, mungkin di Perancis, Spanyol atau Italia. Sambung McAvenie. Jika dia jadi meninggalkan Liverpool, dia bakal memilih klub-klub tersebut. Saya kira dia tidak akan bergabung dengan klub Premier League lainnya. Dia tidak mau bermain melawan Liverpool. Tutupnya. Alibi Jürgen Klopp dalam Bursa Transfer 2022 Liverpool membungkus transfer Darwin Nunes dari Benfica dan mendatangkan gelandang muda Calvin Ramsey. Muncul dugaan bahwa dua pemain ini akan menandai akhir pergerakan Liverpool di Bursa Transfer. Tapi benarkah demikian? Beberapa waktu lalu, Jürgen Klopp memang pernah berkata bahwa belanja pemain Liverpool sudah selesai. Tapi komentar tersebut tidak bisa dipercaya begitu saja oleh analis Premier League, Frank McAvenie. Menurutnya, Liverpool memang lebih berhati-hati dalam merekrut pemain. Tapi bukan berarti mereka sudah cukup memperkuat squad. Apakah saya percaya Klopp ketika dia berkata bahwa dia tidak membeli pemain lagi musim panas ini? Jelas tidak. Saya tidak percaya. Ujar McAvenie di Football Insider. Mereka tidak akan membeli pemain hanya untuk melengkapi squad. Itu jelas satu hal yang tidak akan mereka lakukan. Menurut McAvenie, Liverpool tidak mau membeli pemain hanya untuk melengkapi squad. Tapi bukan berarti belanja pemain sudah sepenuhnya beres. Mereka masih mengamati dan menunggu peluang yang tepat. Jika ada pemain yang bisa direkrut dan pemain itu bakal menguntungkan Liverpool, serta menambah kekuatan squad, jelas mereka akan membelinya. Saya tidak ragu soal itu. Ibu McAvenie. Terlebih karena Liverpool harus mengincar Liga Champions dan berjuang di Premier League. Dengan adanya Early Highland di Man City, Liverpool harus membeli pemain lagi untuk memperkuat squad. Tandasnya. Kagumi Taktik Cerdas Liverpool Seperti dimuat laman Sportbible, Baik Sadio Mane maupun Divock Origi termasuk bayaran relatif tinggi di Liverpool. Keunggulan Sadio Mane yang sudah jadi unggulan Jurgen Klopp di lini depan. Selain itu, tingkat senioritas dan usianya yang sepantaran Mohamed Salah pun membuat klub harus memutar otak baik-baik. Menaikan gaji Salah dan Mane dengan usia keduanya yang memasuki usia 30 tahun adalah resiko yang besar, tulis laporan tersebut. Menggantikan Mane dengan pemain yang lebih muda, Darwin Nunes. Sembari mengapresiasi Salah, hal ini menciptakan sebuah keseimbangan yang sehat, memastikan struktur gaji para pemain tetap terstruktur. Dengan melepaskan Sadio Mane dan Divock Origi, Liverpool tidak perlu pusing atau terus-terusan bagaimana cara mendapatkan bayaran di keduanya panas ini. Alih-alih mengambil opsi tersebut, mereka melakukan taktik cerdas dengan mengalihkan anggaran ke peningkatan gaji Mohamed Salah. Jika tidak, kemungkinan besar Liverpool akan sepanjang musim panas mereka melakukan negosiasi dengan Mane dan Origi. Alih-alih membeli amunisi baru di bursa transfer. Apalagi pasukan seri The Red saat ini juga sudah matang dengan kehadiran para pemain hebat seperti Louis Dias, Diogo Jota, dan Darwin Nunes. Sementara itu, Mohamed Salah bisa terus menunaikan mengandalkan sebagai andalan sekaligus mesin gol sembari memandu para juniornya tersebut. Dengan bertahannya Mohamed Salah, kepergian Sadio Mane dan kedatangan Darwin Nunes tentu patut dinanti sepak terjang Liverpool asuhan Jurgen Klopp pada musim 2023 mendatang. Harapan pupus untuk rekrut Ousmane Dembele Rumor Liverpool ingin mendatangkan Ousmane Dembele di musim panas ini nampaknya tidak akan terjadi. The Reds memutuskan untuk mundur dari perburuan sang binger. Dembele saat ini berada di ambang pintu keluar Camp Nou. Ini dikarenakan kontraknya di Barcelona saat ini sudah habis. Ada beberapa klub top Eropa yang dirumorkan berminat meminang Dembele. Salah satunya adalah Liverpool yang digosipkan tertarik pada sang binger. CBS Sport mengklaim bahwa Liverpool berubah pikiran. Mereka tidak akan mencoba merekrut pemain tim Nas Prancis itu. Menurut laporan tersebut, Liverpool juga mundur dari perburuan Dembele karena mereka memiliki prioritas lain di bursa transfer. The Reds dilaporkan sedang mencari gelandang baru. Mereka butuh memperkuat lini tengah mereka di musim panas ini. Itulah mengapa mereka akan menggunakan uang yang mereka miliki untuk mendatangkan gelandang baru ke Anfield. Dembele sendiri baru-baru ini diklaim pihak Barcelona akan bertahan di Camp Nou. Saat ini, kedua pihak sedang bernegosiasi mengenai kontrak baru dan sejauh ini prosesnya berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menonton!